Persat TMMD diharapkan bisa turunkan angka kemiskinan di wilayah kota Pekalongan. Mewakili Wali Kota Pekalongan, staf ahli Wali Kota Cukus Hindiarto secara resmi membuka gelaran program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Sengkuyung 2 Tahun Anggaran 2023, Kodim 0710 Pekalongan yang bertempat di lapangan Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan dalam amanatnya yang dibacakan oleh staf ahli Wali Kota Cukus Hindiarto menyampaikan, baik atas nama pribadi maupun pemerintah Kota Pekalongan, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya kepada Kodim 0710 Pekalongan, yang pada hari ini kembali melaksanakan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 2, yang ditunjukkan dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan dan pembangunan daerah sekaligus mempererat kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Lanjutnya, TMMD telah hadir meneguhkan semangat kebersamaan dan menyajikan karya nyata yang bermaslahat bagi daerah. Berbagai pembangunan sarana-prasarana permukiman dari program ini telah dapat dinikmati oleh warga, begitu pun upaya pemberdayaan telah berhasil memperkuat semangat masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi daerahnya, agar makin maju dan mesejahterakan. TMMD kita dorong menjadi salah satu cara mendukung penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan. Tentu ini bergerak simultan, sinergis, dan selalu terintegrasi dengan program yang sedang dan akan dilakukan melalui berbagai dana yang digulirkan oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun APBD Kota Pekalongan. Kami sangat menyambut dengan baik dan gembira atas pelaksanaan daripada TMMD Senggulung tahun 2023 ini, karena ini sangat membantu pembangunan yang ada di wilayah kami, khususnya pembangunan kumplas, atas kesembunan antara masyarakat kami dengan TMMD, kami berharap ini akan semakin memperan antara TMMD dengan masyarakat, sehingga akan ke depannya itu akan lebih menjaga stabilitas dari mandat pemerintah daerah yang ada di wilayah masing-masing. Dan kemudian kami juga berharap juga selain kegiatan fisik, karena kami harapannya juga kegiatan-kegiatan kondisi yang mana dilakukan untuk meningkatkan tingkat pemahalanan masyarakat dan permasalahan-permasalahan tertentu yang masih menjaga di wilayah masyarakat, sementara itu mewakili Dendim 07-10 Pekalanan, dengan Kepala Staff Kodim Mayor Arhanud Ahmad Tohir menyampaikan, TNI khususnya Kodim 07-10 selalu siap membantu pemerintah daerah khususnya dalam bidang pemerataan pembangunan melalui program TMMD. Kita saat ini sudah siap melaksanakan TMMD, di mana program ini sudah lama berjalan dan akan berkelanjutan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan. Menurut KASDIM, tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja yang dikerjakan dalam program TMMD ini, akan tetapi berbagai sasaran non-fisik yang diberikan kepada masyarakat. Kami sebagai aparat tersebut di wilayah kota Pekalongan, dalam hal ini Kepala Staff Kodim menyatakan siap untuk melaksanakan kegiatan program pemerintah, membantu pemerintah daerah, karena hal ini bukan hanya baru kali ini atau baru sekali atau dua kali, tapi sudah lama dan akan berlanjut dalam membantu pembangunan fisik di Kota Pekalongan. Dan juga selain fisik, non-fisik, baik wawasan kebangsaan maupun hal-hal yang berkaitan keamanan ketertiban masyarakat dari Polri, kemudian hukum dari pihak Forkopimda akan kompak selalu melaksanakan kegiatan ini demi suksesnya pelaksanaan, kegiatan, pembangunan di Kota Pekalongan ini. Terima kasih sudah. Seif Rubani, Botek TV, melaporkan.